Intro Militer Israel menunjukkan terowongan Hamas yang disebut berada di bawah rumah sakit Al-Shifa Video yang dibagikan pada Rabu 22 November 2023 menunjukkan sejumlah ruangan yang berada di dalam terowongan Hamas Nampak sebuah terowongan yang tidak terlalu tinggi dan terdapat pendingin ruangan di dalamnya Ada pula toilet dan dapur serta sejumlah ruangan lain dengan kabel-kabel yang menjuntai dan dipan logam yang tak terpakai lagi Israel menuduh Hamas menggunakan terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa untuk melakukan komando dan kendalinya Dari terowongan itu pula Israel menyebut Hamas meluncurkan roketnya It's a very big tunnel It also has rooms that they can stay here for a long time They have kitchen here, they have bathrooms here They have a room with air conditions inside And it means that they can stay here for a long time and protect themselves They use their civilians and they use their hospitals to protect themselves after what they do Baik Israel maupun Hamas, keduanya saling menuduh telah melakukan pelanggaran aturan perang internasional Israel menuduh Hamas melanggar dengan rumah sakit sebagai infrastruktur perang Sementara Hamas menuduh Israel telah melanggar dengan menyerang rumah sakit sebagai target sasaran perang Terima kasih telah menonton! Not the IDF, the way the message The message that Hamas uses hospitals as human shield Against international law, it's a war crime You saw it with your own eyes Shifa hospital is the hugest hospital in Gaza And it's also the hugest terror facility of Hamas Hamas battalion commanders We're conducting command and control, firing rockets from here, using this place as a terror hub and its tunnels to go out to the street, give directions, get back here. This is the system. This is the system.